Intro Halo guys, berjumpa lagi di Sanggar Otomotif Channel yang akan membahas tentang tips and trick, modifikasi, dan dunia balak Setelah kemarin kita melajari tentang prinsip kerja dan komponen dari kepala silinder Khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang Pemeriksaan dan pengukuran pada bagian kepala silinder Ini nanti hubungannya dengan kondisi dan performa dari mesin Yang bisa berakibat suara mesin menjadi kasar Oleh karena itu, nanti kita ukur komponennya satu persatu Bisa menggunakan jangka sorong seperti ini Kemudian, mistar baja Kemudian ada lagi, filler gig Untuk penggunaan mikrometer scrub dengan ketelitian 0,01 Bisa menggunakan jangka sorong dengan ketelitian yang sama Yaitu 0,01 mm Oke, sebelum kita lanjutkan Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya nanti kalian tahu video terbaru dari kami Oke, sekarang kita lanjutkan Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan dan pengukuran Kita siapkan dulu untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pembungkaran Kemudian kita gunakan alat ukur yang sesuai Seperti jangka sorong, mistar baja, dan filler gig Kemudian untuk membungkar pada bagian katupnya Nanti kita gunakan valve spring compressor seperti ini Supaya nanti dia ketika kita melepas pada bagian katupnya Dia tidak mengakibatkan nanti batang katupnya menjadi bingkok Kemudian, kita butuh yang namanya Buku panduan reparasi atau BPR seperti ini Buku ini digunakan untuk mengetahui Apakah komponen yang kita ukur dia kondisinya standar Atau sudah mengalami keausan Dan jangan lupa untuk buku panduan reparasinya Nanti harus sesuai dengan komponen yang akan kita ukur Sebagai contoh adalah kepala sindri seperti ini Ini adalah kepala sindri milik motor suprafit Jadi nanti untuk buku panduan reparasi yang kita gunakan adalah Milik suprafit seperti ini Jangan sampai nanti kita salah menggunakan buku panduan reparasi Dan mengakibatkan hasil pengukuran kita menjadi tidak akurat Oke, kita bongkar dulu untuk komponennya Kita mulai melepas dari bagian yang paling atas dulu Seperti ini Untuk yang ingin tahu lebih detail tentang bagaimana cara pembongkarannya Bisa dilihat video saya yang kemarin Kemarin saya sudah membuat video tentang Bagaimana cara pembongkaran dan mengenali komponen Pada bagian kepala sindri yang lebih detail Dan urutannya supra nanti ketika pembongkaran dan Pemasangan tidak keliru bisa dilihat di link yang ada di atas ini Setelah dia komponen terlepas semua seperti ini Kemudian kita buka untuk buku panduan reparasinya Kita buka halaman pada bagian pembongkaran kepala sindri Setelah kita menemukan halaman yang sesuai dengan pemeriksaan kepala sindri seperti ini Kemudian kita bisa melihat bagian mana yang diukur kemudian standar dan batas servisnya Kita mulai satu persatu dari awal Kita awali dengan pemeriksaan camshaft seperti ini Untuk pemeriksaan camshaft disini yang pertama harus dilakukan adalah Pemeriksaan pada bagian bearing Jadi cara untuk pemeriksa pada bagian bearingnya adalah seperti ini Kita putar bearingnya seperti ini Apabila kita putar bearingnya seperti ini Dia berat dan timbul suara kasar Maka untuk bearingnya dia sudah melalami keausan Dan apabila dia sudah timbul suara kasar Maka untuk bearingnya dia harus diganti dengan bearing yang baru Seperti ini Kemudian bagian lain yang harus diukur adalah Kita ukur pada bagian liftnya Pada bagian camshaft dia terdapat dua lift seperti ini Untuk lift yang besar seperti ini Dia untuk yang katuk masuk Kemudian untuk yang dekat dengan bearing yang kecil Ini adalah lift untuk yang katuk buangnya Untuk pemeriksaan liftnya Yang pertama kita bisa periksa secara visual dulu Apabila dia sudah ada gurisan-gurisan kasar Maka menandakan kalau dia pada bagian liftnya Dia sudah mengalami keausan Sekarang kita coba menggunakan alat ukur Alat ukur yang dipakai bisa jangka seorang Bisa mikrometer yang ketelitiannya adalah 0,01 Di sini saya menggunakan jangka seorang Dengan ketelitian 0,01 Untuk jangka seorang saya memakai jangka seorang yang digital Seperti nanti ketika kita mengukur nanti kita bisa melihat langsung Hasil pengukurannya berapa Seperti ini Ini adalah jangka seorang digital Merk mitutoyo Dengan ketelitian 0,01 Untuk cara memakainya tinggal kita tekan tombol on offnya seperti ini Maka nanti otomatis dia digitalnya bisa nyala Sebelum kita gunakan untuk pengukuran Jangan lupa di kalibrasi dulu seperti ini Kita geser jangka seorang sampai mentok seperti ini Sampai pada bagian nomor digitalnya nanti dia menunjukkan Angka 0,00 seperti ini Dan ini menandakan kalau jangka seorangnya sudah siap untuk dipakai Kita ukur untuk yang lift atau masuk dulu Di sini untuk batas servisnya adalah 26,26 mm 26,26 seperti ini Kita gunakan sebagai acuan Dimana nanti apabila ketika kita mengukur hasilnya di bawah dari 26,26 Berarti menandakan kalau dia Camp shape-nya dia sudah aus Dan apabila nanti ketika kita ukur hasilnya di atas dari 26,26 Maka kondisi camp shape ini dia kondisinya masih baik Karena masih di atas dari nilai standar Kita ukur dulu Nah seperti ini kita ukur Hasilnya adalah 26,33 mm Sedangkan tadi batas servisnya adalah 26,26 Berarti menandakan kalau lift untuk yang katup masuknya dia kondisinya masih bagus Sekarang kita ukur untuk yang lift katup buang Di sini untuk standarnya adalah 26 mm Seperti ini Kita ukur dulu Untuk yang katup buangnya Nah seperti ini Hasilnya adalah 26,50 Sedangkan tadi untuk batas servisnya adalah 26 mm Berarti menandakan dia kondisinya masih di atas dari nilai standar Dan kondisinya berarti dia kondisinya masih bagus Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah kita periksa pada bagian Bumbungan dekompresinya seperti ini Yang ada tonjolanya seperti ini Kita harus putar seperti ini Dia hanya bisa berputar pada satu arah seperti ini Tidak bisa berputar berlawanan arah Ke kiri dia bisa Ke kanan dia otomatis akan terkunci Seperti ini Dan apabila nanti dia bisa berputar kanan kiri Berarti menandakan kalau Bumbungan dekompresinya dia sudah mengalami kerusakan Apabila nanti dia Bumbungan dekompresinya dia sudah mengalami kausan Maka akibatnya adalah Maka nanti untuk menyalakan mesin dari sepeda motor Akan terasa berat Baik menggunakan motor starter Atau menggunakan kick starter Sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan kerataan Dari kepala sindernya seperti ini Untuk pemeriksaan kerataan kepala sinder Kita gunakan mistar baja seperti ini Kemudian kita taruh mistar baja seperti ini Kita ukur celah antara mistar baja dengan kepala sinder Menggunakan filler gig Disini untuk batas servisnya adalah 0,05 mm Jadi nanti kita masukkan filler gig 0,05 mm seperti ini Di antara mistar baja dan kepala sinder Seperti ini Kita mulai yang menyilang dulu Nah seperti ini Sekarang kita coba masukkan filler gig di antara Sela-sela antara mistar baja dan kepala sindernya Ini adalah untuk filler gig dengan ketebalan 0,05 mm Kalau fillernya ini tidak bisa masuk di antara Sela-sela antara kepala sinder dan mistar baja Berarti menandakan kalau kepala sindernya Dia belum mengalami keolengan Atau istilahnya adalah molet Kita coba masukkan dulu Seperti ini Dia tidak masuk berarti dia kondisinya masih bagus Silang satunya Dia tidak masuk Disini dia juga tidak masuk Kemudian horizontal Dia tidak masuk Kemudian yang vertikal Dia juga tidak masuk Berarti menandakan kalau kepala sindernya dia belum mengalami keolengan Atau istilahnya adalah molet Kalau dia sudah mengalami istilahnya molet Maka nanti untuk bagian yang rata seperti ini Nanti kita Bawa ke bengker bubur Supaya nanti dia dibuat rata lagi Oke seperti itu Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah Pemeriksaan Diameter dalam dari pelatuk seperti ini Atau biasa kita menyebut dengan rocker arm Kita ukur diameter dalamnya Disini batas servisnya adalah 10,10 mm Untuk pemeriksaannya Apabila nanti dia hasilnya kurang dari 10,10 mm Maka rocker arm dia kondisinya masih bagus Dan apabila nanti hasil pengkuran diameter dalamnya Dia melebihi dari 10,10 mm Berarti menandakan kalau rocker armnya Dia sudah mengalami keausuan pada bagian diameter dalamnya Kita ukur dulu Kita mulai untuk yang katup masuk dulu Nah seperti ini Hasilnya adalah 9,99 mm Sedangkan tadi batas servisnya adalah 10,10 mm Berarti menandakan kalau diameter dalamnya Dia kondisinya masih dalam keadaan bagus Kita cek dulu untuk yang dia yang terdalam pada bagian yang rocker arm pada katup buang Kita periksa dulu Hasilnya sama yaitu 9,99 mm Masih di bawah dari batas servis rocker arm yaitu tadi 10,10 mm Sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan poros luar dari rocker armnya Seperti ini Kita lihat dulu untuk batas servisnya Disini untuk batas servis dari poros pelatuk atau pen rocker armnya Ini adalah 9,99 mm Berarti untuk diameter pennya dia tidak boleh melebihi dari 9,99 mm Dan apabila nanti diameter pennya dia lebih besar dari diameter dalam dari rocker arm Maka untuk pennya dia tidak bisa masuk seperti ini Kita periksa dulu Perlu diingat-ingat tadi untuk hasil pemeriksaannya harus melebihi 9,91 mm Dan tidak boleh melebihi 9,99 mm Seperti ini Dari hasil pengukuran Dia hasilnya adalah di atas dari 9,91 mm Berarti dia masih aman Dan tidak melebihi dari 9,99 mm Selisih 0,02 mm Dengan diameter dalam rocker armnya Kita coba ukur pen rocker arm yang satunya Nah seperti ini Hasilnya adalah 9,98 mm Selisih 0,01 mm Dengan diameter dalam dari rocker armnya Oke masih aman Oke sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan pada bagian pegas dari katupnya seperti ini Disini untuk pegasnya terdiri dari dua bagian seperti ini Pegas dalam sama pegas yang luar seperti ini Untuk batas servisnya Untuk yang pegas dalam adalah 30,9 mm Dan untuk pemeriksaan pegas dalamnya nanti Tidak boleh kurang dari 30,9 mm Kemudian untuk yang pegas luarnya tidak boleh kurang dari 34 mm Kita coba ukur dulu untuk yang pegas dalamnya Untuk pegas dalam tidak boleh kurang dari 30,9 mm Kita periksa dulu Setelah kita ukur hasilnya adalah 27,83 mm Berarti menandakan untuk pegas dalamnya dia sudah Di bawah dari nilai standar yaitu 30,9 mm Seperti ini Maka untuk pegas dalamnya ini nanti harus kita ganti Apabila kita memaksakan untuk menggunakan pegas ini Maka untuk tekanannya dia menjadi tidak maksimal Dan tidak bisa menekan katup secara sempurna Sekarang kita ukur untuk yang pegas luarnya Untuk batas servisnya adalah 34 mm Seperti ini Kita ukur pegasnya Untuk pengukuran pegasnya berarti nanti tidak boleh kurang dari 34 mm Seperti ini Untuk hasil pengukurannya adalah 34,76 mm Sedangkan untuk batas servisnya adalah 34 mm Berarti menandakan dia kondisinya masih di atas dari nilai standar Berarti menandakan kalau pegasnya dia kondisinya masih bagus Dan tidak perlu diganti Sekarang kita lanjutkan ke pengukuran pada bagian batang dari katupnya seperti ini Batang katup ini nanti dia bergesekan dengan Bos klepnya seperti ini Dan lama-kelamaan ketika dia terjadi gerakan Pergerakan naik turun seperti ini Menyebabkan antara batang katup dan bos klepnya Dia mengalami keausan Dan apabila nanti celah antara bos katup dengan batang katupnya Dia sudah lebar Maka nanti dia katupnya bisa goyang Dan menyebabkan suaranya menjadi berisik Kita ukur dulu untuk batang katupnya Antara katup masuk dan katup buang Di sini untuk batas servisnya adalah 4,92 mm Baik ya Baik untuk katup masuk dan katup buangnya Berarti untuk pengukuran nanti tidak boleh kurang dari 4,92 mm Kita ukur dulu Seperti ini Hasil pengukuran harus di atas dari 4,92 mm Dan hasil pengukurannya adalah 4,97 mm Berarti menandakan dia masih di atas dari nilai standar Menandakan kalau batang katupnya dia kondisinya masih bagus Untuk yang katup masuknya Yang ukuran payungnya dia ukurannya lebih besar Kemudian kita ukur untuk batang katup pada bagian katup buangnya Kita ukur juga Harus di atas dari 4,92 mm Seperti ini Dan hasilnya adalah 4,95 mm Di atas dari nilai standar Yaitu 4,92 mm Berarti menandakan untuk katup buangnya Dia batang katupnya masih dalam keadaan bagus Kita lanjutkan lagi Untuk pemeriksaan Lebar dari masing-masing Dudukan katupnya Seperti ini Dimana untuk standarnya adalah 1 mm Dan batas servisnya adalah 1,6 mm Jadi disini ada area yang bersinggungan dengan rumah dari katupnya seperti ini Dan untuk pemeriksaannya Area yang bersinggungan dengan rumah katup ini Dia tidak boleh melebihi dari 1,6 mm Dan untuk standarnya adalah 1 mm Kita periksa dulu Untuk pengukurannya adalah Seperti ini Dan untuk hasilnya adalah 2,14 mm Di atas dari batas servisnya adalah 1,6 mm Berarti menandakan kalau Area yang bersinggungan dengan rumah katupnya Dia sudah terlalu lebar Dan harus segera diganti Sekarang kita ukur yang katup luarnya Atau katup buangnya Gimana untuk standar dan batas servisnya adalah sama Yaitu Standar 1 mm Kemudian untuk batas servisnya adalah 1,6 mm Kita ukur dulu untuk batang katupnya Seperti ini Untuk pengukurannya sama seperti ini Tidak boleh melebihi dari 1,6 mm Dan hasilnya adalah 2,13 mm Seperti ini Berarti menandakan kalau Area persinggungannya Dia sudah terlalu lebar Yaitu Standarnya 1 mm Kemudian untuk batas servisnya adalah Tidak boleh melebihi dari 1,6 mm Berarti menandakan kalau Katup buangnya Dia sudah Tidak standar lagi Dan harus diganti dengan Katup yang baru Oke untuk pemeriksaan Berarti sudah selesai Sekarang kita rakit kembali Seperti semula Jangan lupa untuk alat tukur Kita matikan lagi seperti ini Nah itulah tadi pemeriksaan Dan pengukuran bersama Sanggar otomotif Inti dari pemeriksaan Dan pengukuran adalah Supaya kita bisa Mengetahui komponen dia Dalam keadaan standar Atau sudah mengalami Kausan atau belum Karena apabila Dia sudah mengalami Kausan Maka kerja dari Komponen tersebut Dia menjadi Kurang maksimal Dan menyebabkan Suaranya menjadi kasar Oke terima kasih telah Menonton video dari kami Dan jangan lupa klip subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya nanti kalian tahu Video terbaru dari kami Terima kasih Ciao Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton